Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli meninjau pekerjaan pelebaran jalan menuju bandara Sultan Taha Saifuddin. Menurut Zola, pelebaran jalan ini akan mempercepat akses ke bandara dan mengurangi kemacetan. Nantinya jalan akan menjadi 4 lajur dan 2 jalur dengan lebar 18 meter. Ini akan menjadi 4 lajur, 2 jalur, jadi setiap arahnya itu akan menjadi 2. Jadi luas sekali ini. Jadi ini akan selesai di Desember. Ini salah satu yang kita upayakan. Karena ini akan rame nanti jalan ini. Selama ini kan banyak jalan-jalan yang kita gunakan jadi macet. Kita urai macet itu menuju ke bandara. Nah ini salah satu pelayanan kita. Alhamdulillah saya lihat jalannya ini sudah siap. Saya sudah pesan ke PU harus on time. Kualitas bagus. Karena ini sudah bulan Oktober. Bulan Oktober, kita masih di Desember, cepat dikejar. Insya Allah bisa. Pak anggarannya berapa? Ini 12 miliar. 1,2 kilo. 1,2 kilo menghabiskan 12 miliar. Karena ini lihat sendiri itu banyak yang kita buongkar. Supaya luas sekali jalan ini akan sangat luas sekali. Saya mau lihat tadi kualitasnya juga saya lihat. Alhamdulillah bagus ya. Jalan yang menggunakan dana APBD Provinsi Jambi sebesar 12 miliar ini ditargetkan selesai pada bulan Desember 2017. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.